Saat kita mengalami himpitan hidup yang sangat berat, tapi kita mampu tersenyum, itu mujizat. Bahkan kita sanggup lagi bersaksi kepada orang, menguatkan orang yang lemah, sementara kita pun lebih lemah dari dia. Secara lahirnya mungkin kita lebih lemah dari dia, lebih miskin dari dia, lebih banyak masalahnya dari dia, tapi justru kita yang mampu menyemangati dia, kita yang mampu membangun imannya, itu mujizat. Sudara ketika dalam sengsara, sudara tetap dapat bersabar, sudara tetap dapat bertekun, itu mujizat. Siapa bilang mujizat hanya soal sakit sembuh, corona sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bukan cuma itu mujizat. Mujizat paling dasyat itu adalah jika manusia batinnya saya dan sudara mengalami pembaharuan, semakin diubah, menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Pada saat kita lemah, tapi kita berkata, aku kuat karena Kristus. Itu mujizat. Itu mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya limpa dengan mujizat. Menghadapi suami yang senang jalan dengan cewek cantik, dan sudara masih tetap bisa tersenyum, sudara masih tetap mempertahankan nikah, sudara tidak pernah kepikiran mau cerai, itu mujizat. Suami pulang malam bersama dengan cewek cantik, lalu sudara masih sanggup segukkan kopi, dan berkata, silakan minum papi, itu keren, itu mujizat. Di tengah-tengah pandemi sekarang, gadaan makin sulit, tapi kita tetap bisa tertawa, itu mujizat. Bukankah kita sudah pernah dengar dalam ayu pasal 5, ayat yang ke-22, sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemusnahan kelaparan, akan kau tertawakan, dan binatang liar, tidak akan kau takuti, itu mujizat. Itu keren banget. Itulah hebatnya, iman orang percaya kepada Kristus. Itulah dasyatnya, hidup orang yang mempercayai Tuhan dengan benar. Hidupnya penuh dengan mujizat. Saya berdoa, biar hidup saya dan sudara, benar-benar diguyur dengan hujan mujizat. Amin. Ada hujan mujizat yang lebat. Sama-sama katakan, saya mau terima hujan mujizat. Kita butuh hujan mujizat. Sebab dunia makin sulit kan. Situasi makin sulit. Keadaan makin sulit. Dunia tidak pernah bisa memberikan solusi yang benar kepada kita. Bahkan solusi dunia, itu justru membawa kita kepada keadaan yang lebih rubit. Keadaan yang lebih ribet. Dunia bingung. Takut dan cemas. Dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Dan orang mati ketakutan. Terus. Karena kecemasan. Aha. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya, berhubung dengan semua yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Haleluya. Tetapi saya dan saudara yang bergantung hidupnya kepada Tuhan. Yang mencari wajah Tuhan. Mampu menertawakan kemusnahan. Mampu menertawakan kelaparan. Hidup dengan penuhmu mucijat. Kita selalu menerima Guyuran hujan lebat mucijat.